KRI Soputan Selain tidak bertuan dan tidak memiliki izin pasang, mengangkatannya melibatkan penyelam dari Korpaska dan penyelam dari Armada Timur. Selain mengamankan 10 rumpon apu, KRI Soputan telah memusnahkan 1 buah rumpon rakit di lokasi temuan. Sejak awal Juni 2016, pihak TNI Angkatan Laut sedikitnya telah mengamankan 26 rumpon yang diduga milik nelayan Filipina. 16 rumpon sebelumnya diserahkan oleh KRI Soputan, Kelantamal, 8 Manadu. Operasi rumpon ini juga membantu Satgas 115 di legal fisik. Dan ini merupakan prestasi kurang lebih 26 rumpon sudah ditangkap dari operasi yang dilaksanakan sepanjang dari tanggal 1 Juni sampai dengan 28 Juni. Bila sudah dikeluarkan ketetapan hukum dari pengadilan negeri Tarakan, rumpon-rumpon ini akan dimusnahkan. Selain rumpon, beberapa kapal nelayan Filipina sebelumnya juga telah diamankan Dermaga Mako Lantamal 13 Tarakan.